Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke nomor 28 yang ditanya adalah besar sudut KLN jika ada sudut KLN besarnya 3X plus 15 dan sudut MLN 2X plus 10 kita lihat KLN dengan MLN itu sudut berpelurus sehingga sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat maka 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 180 derajat 3X dengan 2X bisa kita jumlahkan karena variabelnya sama 3 ditambah 2 5X ditambah 15 dengan 10 25 sama dengan 180 derajat 5X kita pindah ruas 25 nya 180 dikurangi 25 5X sama dengan 155 X 155 dibagi 5 15 bagi 5 3 5 bagi 5 31 kemudian yang ditanyakan adalah besarnya sudut KLN 3X plus 15 kita masukkan harga kita masukkan harga X itu 31 kali 31 ditambah 15 3X kali 31 ditambah 15 3 kali 31 93 ditambah 15 ditambah 15 berarti 3 tambah 5 8 9 tambah 1 10 108 ya 108 derajat itu sudut KLN 108 ya tidak ada jawabannya ya jawabannya 108 29 Andi ingin mengetahui lebar sungai di seberang sungai terdapat sebuah pohon untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D ya seperti pada gambar ini gambarnya yang ditanyakan adalah lebar sungai ya ini soal kesebangunan saya gambarkan ini dari pohon ya saya ambil titik P ini sampai D berarti di seberang sungai yang satunya D ini A ini 4 cm kemudian ini ada titik B dari A ke B itu 8 cm kemudian ditarik garis ke C itu 6 cm ya yang ditanyakan adalah sampai P ke D dari titik P ke D atau lebar sungai tersebut ini kita bandingkan ini dari tongkat-tongkat yang ditancapkan dengan lebar sunginya berarti yang ditanyakan P ke D D ke C itu 6 cm kita bandingkan sisi yang seletak anggap dari P ke D itu sebagai X ini yang ditanyakan ya P ke D itu sebagai X berarti X dibanding dengan sisi yang seletak dengan X adalah X ditambah 4 cm X plus 4 cm ini dari P ke D itu X kemudian dari D ke A itu 4 cm jadi panjang P A adalah X plus 4 X plus 4 sama dengan ini yang seletak berikutnya adalah DC dengan AB DC 6 AB 8 kita kali silang ya untuk mencari harga X ya 8 X kali 8 atau 8 X sama dengan 6 kali X plus 4 8 X sama dengan 6 kali X 6 X ditambah 6 kali 4 24 ini variabelnya sama bisa kita selesaikan pindah ruas jadi negatif ya 6 X pindah ke kiri sama dengan 24 8 X dikurangi 6 X 2 X sama dengan 24 X sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm cm ini dalam ukuran meter ya antara pilihan jawaban dengan soal ternyata ada kekeliruan sehingga anggap saja soalnya itu dalam meter ya soalnya dalam meter sehingga jawabannya 12 meter 12 meter itu jawabannya B ya 12 meter nomor 30 perhatikan gambar jika ada trapezium peki 12 cm kemudian perbandingan PT dengan TS 2 banding 3 berapa panjang SR untuk bisa mencari panjang SR kita harus mencari dulu panjang TU saya gambarkan potongan trapeziumnya ini yang atas terus ini yang bawah yang atas peki peki ini panjangnya 12 cm kemudian ini TU saya potong di sini ini TU bagian yang atas kemudian bawahnya SR PT dibanding TS itu 2 banding 3 kita cari panjang TU dengan membandingkan sisi-sisi yang seletak peki ya peki dibanding TU sama dengan PT dibanding TS PT banding TS PT PT banding TS peki panjangnya 12 cm kita masukkan 12 cm TU yang kita cari kemudian PT 2 TS 3 maka TU dengan kali silang bisa kita dapatkan 12 x 3 bagi 2 12 x 3 bagi 2 12 x 6 6 x 3 18 jadi panjang TU 18 ya ini sudah ketemu panjang TU 18 saya gambarkan lagi bawah ini trapezium yang satunya ini peki 12 ini TU sudah ketemu 18 18 ini TU 18 ini SR yang ditanya kemudian kita bandingkan sisi yang seletak supaya mendapatkan nilai SR peki bandingkan TU peki dibanding dengan TU sama dengan TU dibanding dengan SR SR kita masukkan peki panjangnya 12 TU sudah kita cari tadi 18 ini TU sama 18 SR yang dicari SR ini kali silang 18 x 18 bagi 12 ya 18 banding 12 itu bagi 6 ya bagi 6 berarti 3 banding 2 18 bagi 2 9 9 x 3 27 jawabannya panjang SR itu 27 27 jawabannya D 27 jawabannya D 1 12 2 3 6 2 2 6 6 5 6 7 9 9 9 9 10 Terima kasih.